Hubungan Macica Mokhtar dengan mantan Menteri Sekretaris Negara Murdiono kembali diperbincangkan akhir waktu belakangan. Sosok mantan suami Macica yang berama Calit Mahmud turut dibahas. Seperti diketahui, Macica Mokhtar mengaku sempat menikah siri dengan Murdiono pada tahun 1993 silam. Dari pernikahan itu lahir seorang anak yang diberi nama Muhammad Iqbal Ramadan. Namun Iqbal tak diakui oleh keluarga sang ayah hingga Macica Mokhtar berjuang lewat Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum putranya. Penyanyi keturunan rugis itu mengaku dirinya hidup bersama dengan Murdiono selama 8 tahun sebelum berpisah. Selang beberapa tahun tepatnya pada 2001, Macica Mokhtar menikah dengan Calit Mahmud. Pernikahan keduanya berlangsung selama 14 tahun sebelum memutuskan bercerai pada 2015. Usut punya usut, ex-suami Macica Mokhtar ini memiliki latar belakang yang berbeda dengan Murdiono, intip ulasannya. Murdiono, sosok letnan Jenderal TNI Murdiono dikenal sebagai pejabat jaman Orde Baru. Ia dikenal dekat dengan Presiden Soeharto. Pria kelahiran 19 Agustus 1934 ini memulai karir sebagai staff sekretaris negara pada 1966. 6 tahun setelahnya ia diangkat menjadi asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Khusus. Murdiono yang dikenal Flamboyan lantas menempati posisi sebagai Menteri Sekretaris Negara selama 2 periode di jaman Orba. Tak ayal, sosoknya dikenal publik. Khalid Mahmud. Dari perikahannya dengan Macica Mokhtar, Khalid Mahmud dikaruniai satu anak perempuan bernama Aksa Nur Aziza. Dari berbagai sumber disebutkan bila Khalid Mahmud adalah pria berdaerah Pakistan. Ia sempat menjadi ayah sambung Iqbal Ramadan yang sedari kecil kehilangan figur bapak. Sementara profesi Khalid Mahmud tadi ketahui pasti. Hanya saja Macica Mokhtar membocorkan bila matan suaminya itu mampu mencukupi kebutuhan keluarganya selama menikah. Dengan begitu, Khalid adalah sosok berpenghasilan.